Inilah pembangkit listrik tenaga surya PLTS bertenaga 50 MW. Dibangun pemerintah untuk mendukung pembangunan di ibu kota Nusantara IKN dan demi mewujudkan kota hutan cerdas yang berkelanjutan, hijau, dan ramah lingkungan. Salah satu subholding PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero, yakni PT PLN Nusantara Renewable Energy, diberi kepercayaan untuk mengerjakan proyek di atas lahan seluas 80 hektare tersebut. Direktur Utama PT PLN Nusantara Renewable Energy Harjono di kawasan IKN Kalimantan Timur Kamis 15 Februari, mengatakan pemerintah menargetkan IKN menggunakan energi baru terbarukan sebesar 80 persen dari total kebutuhan listrik pada tahun 2045 mendatang. Sehingga, pengerjaan PLTS yang menggandeng perusahaan energi asal Singapura, SEMCorp, terus dikebut. Pembangunan PLTS ini dibagi ke dalam dua tahap, masing-masing 10 MW dan 40 MW. Harjono menyatakan pembangunan tahap pertama selesai dikerjakan selama enam bulan sejak Agustus 2023 lalu dan siap untuk dioperasikan. Sementara tahap kedua, ditargetkan selesai dalam waktu sembilan bulan. Keluar dari listrik dari sini, yang 150 kafe, itu semua underground. Sampai ke OIKN-nya, ke pusat kota, semua underground. Kalau nanti dilihat ada tiang-tiang, itu sementara sebenarnya. Itu sementara yang nanti mengeluarkan listriknya sementara. Tapi ke depan, semua akan underground. Jadi kelihatan nanti smart dan cantik gitu kotanya. Karena tidak ada kabel yang malang melintang di atas tanah. PLTS senilai 64 juta dolar AS itu diharapkan mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GWh per tahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahun. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Afra Augusti, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!